Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Selamat siang, rekan-rekan Berikut saya akan Rilis Kejadian Kasus tindak pidana Pengeniaan yang menyebabkan luka Untuk perkaranya Pengeniaan yang menyebabkan luka Pasal 351 Ayat 1 KU Kemudian dengan ancaman 2 tahun 8 bulan Untuk Korban Atas nama Damari Bin Suwandi Bojonegoro 13 September 78, umur 45 tahun Laki-laki Suku Jawa Islam Kemudian Beralamat Beralamat Di Jalan Sri Widodo 15 RT 17 RW 06 Desa Sukosari Kecamatan Kartu Harjo Kabupaten Bojonegoro Untuk domisilinya di Rumah Dinas KRPH KRPH Mulyo Agung Untuk tersangka Atas nama Mursid Bin Samsuri 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 Umur 43 tahun Selamat Celana korban Kita dapat Bercap Noda Darah Kemudian Juga Satu buah Bilah kapak Satu bilah kapak Atau Mentik Mentik Dengan Pengangan kayu Dengan ukuran Panjang 50 cm Kemudian Untuk kejadian Pada hari Jumat Tanggal 26 Juli 2024 Pukul 7.30 Untuk TKP-nya Di area Kawasan Hutan Etak 25C Di Desa Tingkis Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban Untuk modus Operandinya Pelaku Melakukan Pengeniaan Karena Ketahuan Atau Pergo Mantri Hutan Setelah Melakukan Pencurian Kayu Jati Di Dalam Kawasan Hutan Di Petak 25C Desa Tingkis Kecamatan Singgahan Kabupaten Tuban Ya Itu Untuk Kronologinya Seperti apa Untuk Kronologinya Apa Anjali Ini pada Intinya Pada saat Mantri Hutan ini Melaksanakan Patroli Yang Kemudian Ditemukanlah Pelaku Ya Kemudian Pada saat Di Akan Dilakukan Penertifannya Tindakan Dari Maktri Yang Persambutan Ini Melawan Kemudian Melakukan Pemajukan Dan Terkenang Di Bahas Sebelah Kiri Seperti itu Jadi Intinya Kronologisnya Seperti itu Itu mencuri karir Sendirian Atau Dengan Grombolanya Ada Temannya Namun Masih Di Dalam Pendalaman Kita Lakukan Upaya Pencarian Identitas Dan Lainnya Sudah Kita Dapatkan Untuk Perkembangannya Nanti akan Kita Sampai Pasal Yang Bisa Angkatan Untuk Pasalnya 351 Ayat Satu Untuk Kondisi Korban Seperti Apa Untuk Kondisi Korban Masih Dalam Perawatan Di Paha Sebelah Kanan Itu Terdapat Buka Eh Kiri Paha Sebelah Kiri Terdapat Buka Akibat Ini Dari Kapak Ini Sudah Dilakukan Perawatan Saat Ini Sudah Di rumah Perawatan Saat Ini Sudah Di Cukup Ngerasa Nanti Untuk Detailnya Silahkan Ditanyakan Langsung Kepada Pak Kesehatan Terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Kepada Kepada